Orang bertakwa Bertakwa itu ada di surat Al-Hijjir 45 Orang bertakwa itu tempatnya di surga Mula ini orang yang bertakwa Keren banget ya Itu umatnya Rasulullah Jadi kita itu dokut privilege Privilege itu apa? Privilege Apakah aku ngerti Cetora Kita itu dapat perkecualian dan keringanan Supaya masuk surga ini memang divasilitasi Bukankah ketika Rasulullah berdekat Ketika itu Rasulullah diaturi Memanggokondor Rasulullah Nah aku balik diparingin apa? Surga, seluas langit, dan bumi Apa kata Rasulullah? Oh dan keresa kok Arab liga ibu suargon murah keresa Sebabnya apa? Kangen rawai dewe Umatan, umatan Umatku kan lho Yang ngerti pengajian kok mbakso disini Jadi lima menit pertama ini sudah kepedesan Tapi mati kan ngerti ini Lajeng mereka jipil ngerti ini Nah aku balik Umatku biye Aku haramkan manusia masuk surga Sebelum umat Muhammad Semuanya masuk surga Orang-orang senangnya Perjuangannya tidak sia-sia Di kelompok emak Rifatullah Yang melebuh di sek dewa Belumetumene Semangat Semangat Arab lebus suargon Malah Kejualan menguyuh Ini semuanya infak rong ewan Ini Anda Kleru Anda Suargon rong ewan pun tutup Saiki ditrong ewan pun Nggak nguyuh Neng termi Makanya Barangaci Bula balik Kelompok Ojo rong ewan Wolog ewan Sesasi Ya makanya Orang bertakwa itu Sampai gindul kisahnya Keren tenan Nggak pun mau Semeni Oke Kemudian pada waktu itu Bertanya pada jahannam Terokok jahannam Halim ta'ala Wita kulu Halim mazid Halim ta'ala Wahai jahannam Apakah masih ada tempat Di neraka Jahannam Nggak ngerti kok Halim mazid Apa masih ada tambahan Cerep dilubokkan terokok Nggak ngerti minggu kalimat Nah kemudian Anu Asya Allah Nggak ngerti kok Wa ukhzifatil janatu Lil mutakina Ghoi robaid Oke Asya Allah Nggak ngerti kok Maka Dan ukhzifatil janatu Lil mutakin Kemudian Didekatkanlah Surga Kepada orang-orang Yang bertakwa itu Dan tempat itu Ghoi robaid Tempat yang Tiada jauh Dari mereka Jadi ketika nerakaaniku Tesehonten Ternyata umatnya Rasulullah Umat pun Rasulullah Niku Malah dijauhkan Dari nerakaaniku Karena untuk Orang-orang yang bertakwa Sinteniku Wa ukhzifatil janah Lil mutakina Orang-orang yang bertakwa itu Dijauhkan dari jahannam Meskipun jahannam Ngisi anonggoni Dan tempat yang itu Jorga itu dekat dengan Orang-orang yang Ketika ada pilihan Maka pilihan itu Loron rokok Tawa suarga Ternyata orang-orang yang Ramadhan itu Dijamin Orang bertakwa akan Masuk surga Ini loh yang tak janjikan Kepadamu Kapan li janji Al-Baqoro 183 Kuwindol Ngatuh ini Guna tak tambahin Lombin lah Cok botok moco Ya Ya Kutipa Aleikumusia Makamu Kutipa 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 Kaui loh Sik janji Gumbien Untung Bien ngaji Untung Melumas Nur Untung Yang wong turi Yodotek Pengen ngaji Tuek Tuek Ngok Hei Rangzaya Uwa Nggak Semangat Tenggung Nge Ini Semangat Tenggung Putus Asa Ini Tenggung 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 Turi Masya Ini Yang Dijanjikan Orang-orang Yang pernah Dijanjikan Itu Inilah Setiap Kembali Terhadap Allah Orang Yang Selalu Kembali Kepada Allah Tisrat Al-Kof 32 Itu Kemudian Dia Selalu Mentaati Semua Peraturannya Ketika Ada Godaan Balik Ketika Ada Godaan Itu Tetap Balik Walaupun Godaannya Kan Bertubi Tubi Ketika Orang Laper Bertubi Tubi Ketika Orang Bertubi Ibu Melaku Melaku Kau 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 maka dari itu nah inilah waibus kenapa kita itu puasa supaya masih jadi golongan bertakwa maka polanya bukan pokok-pokok sehada, tapi pola kegoipan yang sangat dalam yaitu kita taat kembali ke peraturan dan kemudian hamba-hamba yang selalu kembali ketika ada godaan itulah orang yang sedang ramadhan, apalagi nanti inal mutaqin afijanatin ya ditambah meneh surat al-fatir dari seseorang orang yang berbuat baik atas izin Allah ini orang posok posok kan keren, semuanya perbuatan baik atas izin Allah lalu langsung dijawab oleh Allah janatun adek niyat hulunaha kue tak lebok di surga adek niyat hulunaha ditambahin meneh kue ngopok indai surga adek asawiro min dahabin waluk lu'a aku hias dengan batu-batu mutiara walibasu fiyah harir dan baju-baju dari sutra saking menghargai wangsing kembali segera berbuat baik atas izin Allah itulah orang Ramadan Alhamdulillah itulah yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar kita ambil surat kofmawan nanti dibaca mulai 30, 31, 32, 33, 34 oke baik makanya ini saya ada ini yaitu sukacita menyambut Ramadan pada siapa yang bergembira akan hadirin bulan Ramadan maka jasad tidak akan tersentuh sedikitpun oleh api neraka jadi kalau mau itu sukacita itu artinya apa wis paham untuk apa itu sukacita itu paham apa itu sukacita karena tahu apa yang dilakukan sehingga hati syuat nasai kita kan sukacita ya orang sukacita ya biasa rasa rasa aku laku so nelek malah berbebi kuping orang yang takut pada Tuhan yang pemurah meskipun tidak kelihatan dan orang-orang yang hatinya penuh dengan tauban wah ini kan posok banget satu orang yang takut pada Allah meskipun tidak kelihatan tetap saja tidak mau melanggar aturan karena dia tahu Allah mirsani yang kedua hatinya itu penuh dengan pertobatan Allahumma ina ka'afun tohibul afwa fa'fu'aniku insyaAllah kalau nyurpa ngaputan pemirinan jat yang terbaik untuk pembeli maaf masya Allah pendak bengi anggir pas tarweh diantara jedanya sholat taraweh taraweh itu kan dari kata tarwi hatun tarwi hatun itu artinya jeda jadi sholat taraweh itu orang-orang kesusu yaitu ngera oleh banter oe kedawan cukup jeda jeda ya apa bar empat rekat atau dua-dua itu bisa minum ojo madang apa menih mangan bakso karena kesuwaan itu artinya tetap aja jeda lalu Allah mengatakan orang itu selalu bertobat kemudian selalu ngera jenengi pun takut pada Allah lalu di 34 maka masuklah kamu dengan salam dengan aman dan itulah hari kekekalan jadi perjuangan kita selama Ramadan itu selalu akan ngera jenengi diberikan Allah balasan kekal selama-lamanya amin ya ropel alamin